Semoga saya selalu Kita kembali lagi ke glaucoma dokter Nah kalau tadi kan ada gejala yang sudah kita bahas ya Kemudian pencegahannya sendiri itu seperti apa dokter? Iya Jadi glaucoma ini memang sudah Kalau yang primer ya Memang sudah bawaan Masing-masing orang sudah diberikan Seperti itu ya Jadi tidak bisa kita apa-apakan lagi Cuma namun yang sekunder Itu kan glaucoma yang disebabkan oleh penyakit lain Jadi kita bisa lebih berhati-hati Aware untuk di situ Misalnya yang disebabkan oleh penyakit pencing manis Itu diabetes ya harus terkontrol gulanya Tidak boleh kadar gulanya terlalu tinggi Sehingga nanti akan terjadi Pembentukan pembuluh darah baru Di bagian iris mata yang berwarna ini Nanti kalau misalnya di situ pecah pembuluh darahnya Akan keluar ada perdarahan di situ Dan bisa menimbulkan glaucoma Seperti itu Kemudian trauma ya Trauma itu bisa kecelakaan Bisa juga benturan Jadi harus hati-hati ya Misalnya pada orang-orang yang penggemar olahraga Main basket Badminton Kalau misalnya terkena shuttlecock atau bola basket Itu juga ada resiko Seperti itu ya dokter Baik Selakaan juga bisa ya Jadi kalau motor pakai helm Pakai helm Wajib ini ya Iya betul Baik ini untuk pencegahan ya Nanti kita akan ke pengobatannya seperti apa Nah ini mungkin pertanyaan dari kawan-kawan yang Sudah masuk Kita jawab dulu dokter Mau bertanya ini dari Mister Kurus Gospram ya Kadang kelopak mata yang bawah Bengkak Ada mentol kecil gitu dokter Tapi sakit Itu kira-kira sebabnya apa Jadi kelopak mata bawah ya Bawah kelopak mata itu ada yang Ini apa Kayak mentolnya gitu Ini mas Gospram Jadi Kalau keluhannya seperti itu Kita curiganya Ini ke arah peradangan Pada kelenjar di kelopak mata Jadi kalau peradangan seperti ini Langkah awalnya bisa dikompres dengan air hangat dulu Oke Kalau misalnya dengan kompres air hangat masih belum ada perubahan Itu ya bisa dilakukan pemeriksaan ke klinik mata terdekat Nanti akan kita evaluasi lagi Apakah ini perlu hanya dengan pengobatan saja Atau perlu kita ambil tindakan Jadi dibersihkan seperti itu Jadi memang harus diperiksa dulu ya Iya betul Baik Mbak Diyah untuk ke klinik mata edisi Ini perlu ini enggak rujukan seperti itu Atau langsung aja bisa gitu Bisa Bisa langsung aja di mata terdekat Oke Enggak perlu pakai rujukan-rujukan gitu ya Harus keperiksa dulu ke umum atau gimana gitu Kalau Kan Kita yang Di luar jaya Luar jaya Itu kan ada BBJS Jadi bisa mengenakan Harus pakai rujukan dulu Oh Jadi bisa pakai BBJS Bisa Bisa Kalau umum Segera Oke Jadi memang ada dua jalur Yaitu jalur umum sama BBJS Kalian untuk BBJS Harus pakai rujukan dari fase ke satu Kalau umum langsung saja Gak apa-apa ya Baik Baik Seperti itu ya Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk yang di Waru Jaya Ya untuk di Waru Jaya Yang bisa di nomor teleponnya 0358 7701 359 Atau bisa juga di nomor WA Untuk penelitian online-nya Jadi 081-335-620146 Oke Julang lagi ya 081-335-620146 Iya Nanti bisa reservasi terlebih dahulu mungkin ya Iya Ada nggak jam berapa Kira-kira saya perlu datang ke sana Iya Jadi dapat nomor antrian juga Nomor antrian juga Oke Ini selanjutnya Kita jawab-jawab pertanyaan dulu aja dokter ya Oke Selamat pagi Dari Bu Agustin Saya ada masalah di mata kanan Mata saya rasanya kayak keju gitu dokter Ganjel Kena angin Gampang berair juga Nah ini kira-kira apa dokter? Oh dari Mbak Ana di Kediri Iya Jadi Mbak Ana Kalau keluhannya seperti ini Ini kemungkinannya ada dua ya Mbak ya Iya Jadi kalau yang ganjel Kena angin Terus gampang berair Itu lebih mengarah ke mata kering Oh Nah bagaimana saya khawatirnya kok ada kalimat keju ini Nah keju ini karena apa? Keju ini karena apa? Ini khawatirnya Keju ini salah satu nyeri yang bisa mengarah ke tema kita hari ini Oh seperti itu ya? Glopoma ini ya Kalau ternyata nanti Mungkin bisa langsung periksa aja ya Kalau Mbak Ana Kalau memang nanti Dari pemeriksaan tekanan gula matanya normal Kemudian saraf matanya normal Baik Berarti tidak usah khawatir Mungkin sekedar mata kering saja Iya Kalau mata kering tidak berbahaya Tapi memang Penangannya seperti apa dok? Kalau untuk mata kering Kalau untuk mata kering Jadi mata kita ini kan memiliki kelenjar air mata ya Air mata betul Yang terus diproduksi Setiap kita mengedip Itu otomatis dia akan keluar Dan membasahi lapisan permukaan bola mata kita Nah pada kondisi-kondisi tertentu Walaupun kita sudah mengedip berkali-kali Tapi kualitas yang dikeluarkan oleh kelenjar air mata kita Sudah tidak sebagus waktu dulu gitu ya Jadi sering dialami oleh usia-usia yang sudah agak menengah seperti saya gitu ya Masih muda Nah jadi seperti itu Kemudian karena kualitas air matanya sudah tidak sebagus yang dulu Kita tambahkan dari air mata yang sudah dipabrik sekarang Jadi air mata buatan istilahnya Ada ya dok ya? Jadi pengobatannya ya cukup rutin saja meneteskan Kayak buat atas mata aja ya Oke Sebegitu ya Untuk Mbak Anak mungkin langsung saja menghubungi klirik mata EDC ya Kalau di Kediri lebih dekatnya ke Waru Jayang Iya Kalau Tulungagung mungkin agak jauh juga Jadi ke Waru Jayang aja Tergantung ke dirinya dimana ya Kalau Kediri perbatasan Tulungagung ke Tulungagung aja Tergantung lokasi terdekatnya Baik Kita beriksa jenang doktor Sambil mungkin memberikan kesempatan kawan-kawan untuk bergabung Silahkan Bisa tetap simak toksu kita sampai jam 10 Pertanyaan bisa dikirimkan di 081-335-9999